Baru dua bulan keluar dari lapas anak, seorang pentolan geng motor kembali berulah. Ia harus digiring kembali ke sel tahanan karena membacok seorang remaja di kawasan kembun handil Jelutung. Perangai RDA alias AC, 15 tahun ini memang membuat geleng-geleng kepala. Pasalnya baru dua bulan keluar dari lapas, dirinya kembali digiring polisi ke sel tahanan Polresta Jambi dengan kasus yang sama yakni aksi pengeroyokan dan penganiayaan. AC sebelumnya merupakan eksekutor pembacokan di warung sate di kawasan Mayang pada Januari 2022 lalu dan difonis empat bulan penjara. Setelah hampir dua bulan bebas, dirinya kembali melakukan aksi kriminalitas dengan membacok seorang remaja di kawasan kembun handil Jelutung, kota Jambi. Atas hal itu, korban mengalami luka 15 jahitan di bagian kepala. Pelaku AC ditangkap bersama rekannya Munandar, 20 tahun. Kasat reskrim Polresta Jambi, Kompol Afri Tomarbabo mengatakan, setelah keluar dari penjara, pelaku ternyata merekrut anggota-anggota baru. Adapun pelaku merupakan residif, yaitu baru keluar hampir dua bulan dari kasus sebelumnya, kasus sebelumnya merupakan geng motor juga. Setelah dia keluar, mereka melakukan aksinya lagi bersama teman-temannya yang pada saat itu melaksanakan hukuman juga. Jadi kelompok yang sama, modus yang sama. Jadi tidak ada mereka kapok, tapi mereka terus mengulangi kegiatan tersebut. Pelaku kini sudah diamankan ke Mapolresta Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, Jek TV, Pelaporkan